Halo semua kembali lagi dengan resep masakan Nemo kali ini kita akan ngebuat burjo bubur kacang hijau langsung saja kita simak videonya ya jangan di skip nah disini saya sudah siapkan 250 gram kacang hijau yang sudah saya cuci bersih dan rendam selama empat jam kemudian ada satu ruas jahe yang sudah saya potong tipis seperti ini lalu setengah sendok teh garam dan juga saya pakai dua batok gula jawa atau disediakan saja ya dengan kebutuhan teman-teman dan disini saya sudah siapkan dua lembar daun pandan yang sudah saya besikan dan ikat seperti ini kemudian 1 sendok makan untuk tepung maizena yang sudah saya kasih air sedikit lalu ada 250 mili untuk air santan kelapanya selanjutnya saya siapkan panci dan tuang air secukupnya di sini saya pakai 500 mili ya kemudian kita masukkan untuk kacang hijaunya lalu kita masukkan untuk jahenya yang tadi saya sudah iris dan juga kita masukkan untuk daun pandannya ya lalu kita aduk terlebih dahulu hingga rata dan kita masak sampai mendidih dan sampai matang ya untuk kacang hijaunya selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu dan kita aduk-aduk sebentar lalu kita tambahkan untuk gula jawanya ini gula jawanya sudah saya potong sisir seperti ini ya supaya cepat larut Nah kita aduk-aduk kembali hingga gula jawanya larut ya lalu kita cek kembali dan aduk-aduk rata kemudian kita masukkan untuk garamnya dan kita aduk hingga rata lalu setelah airnya surut atau setelah kacang hijaunya matang kita tambahkan untuk samannya ya Nah kita aduk kembali hingga rata dan kita tambahkan untuk tepung maizena nya ini tujuannya supaya buburnya nanti kental ya teman-teman lalu kita aduk kembali hingga rata hingga semua bahan tercampur dengan sempurna dan jika sudah matang kacang hijau akan terlihat pecah tapi jangan sampai hancur ya teman-teman nah ini dia buburnya sudah matang dan saya ambil saya masukkan ke mangkok kecil dan ini sangat enak dinikmati saat hangat ya teman-teman nah ini dia bubur kacang hijau ala resep masakan emu ini rasanya enak banget karena apa karena manisnya alami kemudian teksturnya lembut dan kuahnya kental ya teman-teman bisa dicoba di rumah semoga video ini bermanfaat ya sampai jumpa di video kita selanjutnya